Jadi bapak begitu masuk, masuk di sekolah ini, begitu lihat muridnya 1, 2 itu gimana bapak? Ya menangis, menangis. Dek Meli ini sekolah ranking berapa Dek? Ranking 1 dari kelas 2 sampai kelas 5. Muridnya dari berapa murid itu? Kelas kelas 2 itu 4, kelas 3, 2, kelas 4, 2, kelas 5, 1 ini. Beneran ini? Ini lucu nih. Jadi ranking 1 dari murid 1. 7 per 5, 3 per 4, tidak bisa? Makanya tidak pernah yang namanya Meli ini, tidak pernah, tidak berangkat itu tidak pernah. Selalu berangkat, jadi saya harus berangkat. Katakanlah Allah itu maha e-bisah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita tidak boleh menyutupkan daripada Allah. Jadi honor ini berapa tahun Pak? Saya dari tahun 2004 sampai sekarang. 15 tahun Pak ya, jadi honor belum diangkat BNS Pak ya. Kalau honor mau maha Pak, dapat berapa Pak ya? 250. 250. Nah, jadi teman-teman, ini murid-murid dari SD Negeri Tiga Bojong ya, ada-ada ya? Ya. Kecamatan Stampung Udi, Kabupaten Lagunegi Mur. Sekarang saya sudah bersama Bapak Suprapto, SPD, MM, di SD Negeri Tiga Bojong. Ya. Jadi kita mau langsung bertanya-tanya kepada beliau atau ngobrol sama beliau, apa keluhan beliau, atau mungkin pengalaman beliau, suka duga beliau, mengajar di sini, menjadi kepala sekolah di sini Pak ya? Oke. Jadi beliau yang kepala sekolah. Gimana Pak, untuk suka duga-nya atau mungkin yang bisa diceritakan sedikit? Untuk perjalanan ya, pertama perjalanan, dari rumah sini 25 kilo, lewat rute, lewat hutan yang jelas itu. Untuk kesini itu Pak? Iya, lewat ini, peladangan, peladangan, sejauh 25 kilo. Biasanya saya datang dulu ya, ya namanya juga pengabdian, saya datang dulu, sampai sekarang kan saya juga belum pulang, berarti belakangan. Jadi, suka dukanya yang saya hadapi, pertama siswa. Datang pertama kali, saya itu menangis dalam hati, kok ada sekolah kecamatan itu, di kecamatan sekampung udik, itu yang siswanya minim. Terutama ada kelas-kelas yang di luar jangkauan saya, itu satu atau dua orang. Terus, untuk tenaga pendidik di sini cukup, yang belum sarjana, yang benar-benar tiga orang. Kami sendiri, kepala sekolah baru, saya baru, saya masuk ke sini Januari 2019. Masih berapa bulan Pak? Iya, saya berangkat dari rumah jam setengah tujuh, ya jam setengah tujuh saya sudah berangkat, sampai sini kadang-kadang jam tujuh lima menit. Jam tujuh lima menit, ya kadang-kadang. Ya, biasalah yang namanya cukup pengabdian, datangnya Pak Di dulu, keluar belakangan, seperti sekarang ini. Jadi, untuk Pak Praptoni, misinya ke depan itu apa Pak? Biar mungkin murid-murid di sini, mungkin wali-murid menyokongannya di sini. Menjadi sekolah unggulan. Seperti apa Pak? Contoh, bidang olahraga, khususnya yang aku kan dari basis olahraga. Salah satu andalan kecamatan sekampung mudik, sekolah saya harus tampil. Itu, itu, itu misi saya ke depan. Karena saya juga pelatih, gitu. Saya pelatih, sekarang dimasukkan ke sini menjadi kepala sekolah. Saya juga harus belajar, belajar dan belajar. Jadi, di sini memang ada sekolah lain Pak ya? Ada, saingan berat untuk olahraga itu sekolah saya yang dulu. Di SD 1 Brawijaya itu bagus olahraganya, karena tinggalkan saya dulu. Dari pembinaan non-akademik olahraga, itu sekampung mudik rata-rata waganya dari sekolah saya dulu. Kalau dulu katanya sih, saya mendengar informasi, pernah sampai ratusan murid di sini Pak ya? Kalau itu saya kurang jelas, karena aku baru ya. Jadi Bapak begitu masuk, masuk di sekolah ini, itu lihat muridnya 1, 2 itu gimana Pak? Ya, menangis. Menangis lah, yang jelas menangis. Saya terus terang menangis. Selama saya jadi guru, saya honor itu dulu di SMA, ya pernah di Aliyah, pernah di Sanawiyah, SMPPGRI pernah. Jadi, anak-anak itu yang saya adali banyak semua. Ya, di sini lah saya menemukan. Cuma ini Bapak punya menemukan, muridnya cuma 1 sampai 2 itu waktu kelas Pak ya? Iya, iya, betul. Iya, betul seperti itu. Pendidikan karakter, udah lumayan lah. Di sini Pak ya Pak. Jadi pendidikan karakter kan, tinggal lakauan anak ya, lakauan anak seperti itu kami udah paham. Karena ya 29 tahun lah kami ngabdi. Biarpun saya di sini baru, kalau menanyakan yang dulu-dulu kan aku kurang jelas, ada faktor pendukung yang lain. Jadi, untuk harapan ke depan, sekolah yang menjadi saingan itu, gue peduli dengan sini. Itu aja. Itu dibahagiai. Iya, iya. Dibahagailah supaya sekolah ini tetap berjalan ke depannya. Yang pesenja tadi, mudah-mudahan, kalau saya tidak dipindahkan lagi, saya punya unggulan, yaitu meraih prestasi yang terbaik di sekampung mudik, bahkan sampai ke Kabupaten Lampung Timur itu aja. Buat wali murid di sekitar wilayah Bojong atau Tanjung Harapan dekat-dekat sekolah sini, yang ini bisa didengarkan tadi, beliau adalah mungkin kepala sekolah yang baru, dan insya Allah memang mau punya misi yang kedepannya baik ya Pak ya, rupanya lebih bagus mungkin, itu mungkin nanti bisa, mungkin yang punya anak, atau apa mungkin bisa dimasukkan di sini, agar mungkin SD sini bisa bersaing dengan SD-SD lain ya Pak ya. Iya, dari 37 SD utama, tanpa kamu ini. Kalau masih Pak Bula seperti Pak nggak bisa Pak, cuma sedikit. Iya, karena sisanya sedikit, untuk kejuaraan berku aja, sini nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut, Pak. Yang bisa hanya, atletik aja kemarin saya nggak ngirim, karena anak nggak dilatih, nggak sesuai dengan prosedur saya, anak dilatih males-malesan. Saya udah nggak mau, gitu loh. Jadi tujuan ke depan, saya harus melatih dari usia dini, contoh kelas 1-2. Jadi ke depannya, semuanya kita berprestasi. Mendidih anak itu nggak segampang. Apa yang semudah yang kita bicarakan. Terus-terang, saya ingin menjadi unggulan, ya unggulan di sekampung uti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan informasi sedikit sekilas tentang SD Negeri Tiga Bojong. Kurang lebih, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.